Halo teman-teman, saya menjelang malam, asik begini sambil ngopi ya Akang kali ini mau cerita sama teman-teman sekalian Terkadang hidup ini memang penuh fenomena dan paradigma Tapi kita harus senantiasa bisa menyikapi itu dengan hal yang positif Thinking, agar segala menjadi fresh bagi kita dalam menghadapi sesuatu masalah Pada zaman dulu ada sebuah cerita Ada seorang perempuan yang usianya cukup lumayan lah Akhirnya kekhawatiran dari seorang ibunya itu timbul terhadap anak wanitanya Dan ibunya bertanya, teman-teman itu sudah punya pasangan semua Ada yang sudah punya anak dua, ada yang sudah punya anak tiga Lu mau sampai kapan? Nah, anaknya ngejawab Ya, namanya juga jodoh Kan Tuhan yang ngatur Ya lu mah, iya ngomong begitu Kan gue selaku orang tua udah pengen memang cucu Ngomong cucu Ya, lu kalau gue jodohin mau kagak gitu Katanya-nya begitu Nah, ini anak perempuannya nanya Mau jodohin saya sama siapa? Ada Nah, anak santri katanya Pinter ngaji Solatnya rajin Ibadahnya top dah Kagak bakalan kecewa lu Ya, tapinya Kan gayanya santri Zaman sekalangnya Sehari-hari cuma begitu doang Nanti kehidupan kita bagaimana? Katanya-nya Ya, neng Kan rejeki mah Tuhan yang ngatur Kagak usah bingung, kagak usah bimbang Satunya Saya kalau laki saya nanti santri Saya malu Kan santri mah gayanya begitu Kemana-mana pakai sarung aja Katanya-nya Neng Lu jangan pernah melihat sarungnya Tapi lu pikirin Apa yang ada di dalam sarung? Selamat menikmati